Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian takut siapa pada kali ini kita akan membahas bocoran data untuk karakter tier 4 di midmon update ini guys Nah guys, jadi sebelumnya gue udah pernah ngebahas tentang prediksi gue mengenai tier 4 di karakter speed type ya, yaitu adalah Luna Snow Dan gue berharap pada midmon kali ini adalah Luna Snow Tapi sangat disayangkan data yang tersebar pada forum reddit yang memang dimana player atau memang orang tersebut yang biasa untuk menyebarkan data dari bocoran-bocoran update, event gitu kan Itu tuh sayangnya bukan Luna Snow gitu yang gue lihat dan gue berharap sih semoga apa ya, semoga tuh bener-bener fake gitu Tapi ya gimana ya, kalau dibilang relate ya sih bang, kalau data yang dia sebarin ya gimana ya, 95% data yang disebarin tuh selalu valid terus gitu kan Nah, jikapun memang gak valid, itu tuh sebenarnya datanya emang bener, tapi tuh kayak ada perubahan rencana gitu di netmarble-nya gitu kan Jadi semua data yang dia, apa namanya, yang disebarin gitu di forum reddit tuh bener terus gitu Dan gue ya sangat menyayangkan banget gitu Dan kalau lo mau tau ya kan, untuk tier 4 data yang tersebar itu karakter apa, itu adalah Storm bro Dan gue tuh sangat-sangat kecewa banget gitu, karena emang karakter dari Storm ini tuh gak kita harapkan banget, serius gitu kan Bansi Storm gue Nah, ini Storm ya, dari uniform ke uniform itu ampas banget gak sih gitu kan Bener-bener gak kepake banget gitu kan dari yang X-Men Red ya ini ya X-Men apa sih namanya? Ya kan X-Men Red kan? Terus Inhuman vs X-Men gitu Nah, ini tuh gak kepake gitu, nah sekalipun ada orang yang memang, apa namanya, yang memang beli untuk uniform dari Inhuman vs X-Men ini Itu tuh kayak yang review atau yang biasa biasa aja Sebenarnya kepake gak sih, kalau misalkan orang yang udah terlanjur beli nih, ya kan Itu kepake, karena emang dia support gitu kan Support dia tuh Nah, supportnya itu tuh semua Ali meningkatkan basic type damage gitu kan, 35% Nah, itu tuh apa namanya, ya kalau misalkan orang yang emang gak sengaja beli, itu bakal yaudah lah manfaatin aja gitu supportnya kan Nah, tapi kalau misalkan orang yang emang gak beli gitu ya kan, yaudah skip aja emang karena gak kepake banget gitu Nah, sementara untuk sekarang Fear 4 yang gue butuhkan memang female ya, kalau gue pribadi ya kan, emang udah female gitu Atau enggak pvp lah gitu ya kan Nah, jadi apa namanya, kayak misalnya buat di null gitu kan, stack 29-nya gitu, itu buat mempermudah gue nantinya buat nelesain challenge Gitu kan challenge Nah, jadi apa namanya, ya gue pasti berharap female, cuman tuh ya jangan juga storm gitu kan Gue berharap sih kalau misalkan emang pun iya, ya seenggaknya di upgrade lah storm gitu, jangan yang ampas-ampas banget Apalagi kan sekarang eranya dimana, era generasi yang karakter itu tuh harus berdamage gitu, harus kepake gitu kan Jangan sampe tuh gak kepake gitu, ya kan Nah, jadi gue gimana ya, kalau emang bener storm ini adalah karakter yang memang di upgrade pada mid-monde nanti Saran dari gue sih, untuk sekarang ini, kalau misalkan kalian gak terlalu excited dengan karakter storm gitu kan Ya udah, kalian fokus aja dulu untuk ke tier 4 yang emang kalian lagi butuhkan untuk sekarang ini Yang memang udah ada aja gitu kan, udah ada aja Dan emang udah ketahuan juga kualitasnya gitu Kalau storm ini kan belum tau kualitas kayak apa, jadi tunggu dulu aja deh gitu kan Jangan langsung buru-buru nantinya pas keluar langsung di upgrade Sebelum kita tau performanya storm ini tuh kayak apa gitu Dan gue berharap sih ada perubahan rencana, jangan sampe storm gitu lah Karena emang di luar dugaan banget gak sih gitu kan storm ini gitu Yang gue berharap adalah lunar, snow gitu, kenapa harus storm gitu kan Dan semoga, ya bener emang bukan lah, emang bukan storm gitu ya Tapi nanti kita lihat aja di mid-monde dan dikit lagi juga udah bakalan mid-monde kok Oke guys, mungkin itu dulu aja untuk info kali ini, nanti gue bakalan info yang udah lanjut tentang update dan juga event di mid-monde ini Dan juga karakter fear 4 pada update mid-mondein guys Oke, kayak gitu dulu aja, salam bro, bye